Halo Assalamualaikum, di video kali ini saya mau review sebuah TWS yang banyak banget di-request sama pemirsa mungkin karena punya highlight yang menarik ya di level harga 300 ribuan dia sudah punya kodec FX, kemudian mikrofonnya menawan asli, suaranya bombastis dan... gimana ya? kalau udah FX itu kayaknya udah paling mendang-mending ya kayaknya ya tapi bagi saya masih ada kekurangannya kok tenang yaitu dia masih plastiki ya buat level harganya dan delay game di mode normal itu masih kerasa fiturnya sendiri memang menawan, punya gaming mode, kemudian bluetooth 5.2 dengan chipset Qualcomm QCC 3040 yang artinya punya kodec FX tadi dan juga punya Qualcomm CVC Noise Cancellation buat mikrofonnya saat menelepon mungkin ini nih alasan dibalik menawannya hasil perekaman audio dari mikrofonnya berikut ini ya ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya TWS Earphone Edifier X3S silahkan disimak karakter suaranya apakah natural atau kayak suara robot dengung enggak, berisik enggak, hising enggak dan gainnya cukup atau tidak ya kenceng atau tidak mikrofonnya habis ini kita mau tes dengan kipas ini lagi kipas yang sangat membantu pengetesan ini ya karena sebetulnya kipas ini noise-nya tinggi loh di beberapa review earphone terakhir memang kedengeran kayak enggak terluka dengeran ya jadi kayak rendah gitu padahal itu karena efek dari INC microphone di TWS-TWS yang bagus nah sekarang kita coba mikrofonnya Edifier X3S menghandle kipas level 1 seperti ini silahkan disimak kemudian saya naikkan jadi level 2 sekarang sudah lebih kencang lagi dan ini yang paling kencang nih level 3 silahkan disimak audionya makin jelek atau tetap bagus kayak tadi oke sudah mati kembali si kipasnya dan komen ya gimana mikrofonnya segitu buat level harga 300-400 ribuan bagus atau tidak kemudian dia juga sudah punya waterproof IP55 dan melalui driver quality test atau best shaker test dengan hasil yang cukup rapi masih ada minor rental tapi hanya di frekuensi paling rendah itu pun sedikit banget virtualisasinya akurat banget dan stagingnya luas buat level harganya sih ini istimewa jadi bassnya itu bombastis saya mau bilang bumi tapi kok punchnya juga nendang banget gitu ya masih cukup rapi empuk banget tapi rasanya gak begitu bulet kayak rada melebar jadi layering bassnya itu terasa sekali overall sih ini bassnya easy to enjoy banget ya dan bass serta vokalnya ini punya karakter yang mirip dengan TWS Gaming yang baru saya review belakangan ini gaung tuh berasa tone lebih berat feel so warm lah ya pokoknya meski masih dalam batas yang proper namun jelas vokal disini tidak cukup natural nah di treble distorsi dan gaung bassnya masih kentara banget sebetulnya sparknya bisa dirasakan namun terselip diantara dentuman-dentuman bass yang sangat dominan karakter bombastis begini bakal cocok dikebut pakai lagu-lagu cover kroncong kpop, EDM, dan juga musik yang dominan perkusinya lively, bold, namun sangat mungkin bikin telinga cepat lelah tapi saya gak bisa bilang kalau separasi instrumennya bagus banget ya standar lah ya jelas kayak biasa kemudian fittingnya bagus solid dan juga mantap melekat dengan baik tanpa membebani telinga dan juga ramah di kulit isolasi cukup ketat juga tapi ukurannya masih tetap menonjol ya saat dipakai jadi gak saya sarankan buat dipakai di dalam helm atau dipakai tiduran buat musik kekinian ini mantep sih sangat enjoyable meskipun saya jujurnya bukan karakter yang cocok buat saya yang sudah in sharp jadi basshead karena faktor U dan kontrolnya sendiri cukup lengkap dimana tap 1 kali itu buat play atau pause jadi masih ada rentan gak sengaja kesentuh gitu ya tapi untungnya cuma buat play atau pause kemudian tap 2 kali kiri itu buat next dan di kanan buat previous track tap and hold itu buat atur volume dan tap 3 kali di kiri buat toggle gaming mode dan di kanan buat voice assistant penilaian saya soal mikrofonnya udah di awal ya bagus banget padahal bentuknya tanpa tangkai tapi suaranya natural banget dan detailnya keren buat level harganya peredaman kebisingannya mungkin tak se-advance Neobuds Pro tapi balik lagi ke harganya segini tuh proper banget ya mikrofonnya dan delay buat nonton Youtube atau video udah gak kerasa sementara kalau main PUBG Mobile di mode normal seperti tadi saya bilang memang single shot saja delaynya kentara banget ekor langkah juga terdengar antara 3-4 langkah loncat dan mendarat buka dan tutup pintu juga telat ya baru kedengaran suaranya kemudian saya nyalakan gaming mode tap 3 kali di kiri signifikan pake banget ya turun si latency-nya ini single shot sudah sinkron ekor langkah tinggal 1-2 langkah saja loncat, mendarat dan buka-tutup pintu juga sudah lebih on point artinya kalau kamu memang mau pake buat main game jangan lupa aja tap 3 kali di kiri buat nyalain gaming modnya so kesimpulannya buat harga 345 ribuan yang pernah saya temukan termurah di Tokopedia bisa dibilang ini TWS budget yang powerful banget ya suaranya karakternya mungkin kalem nih penampakannya tapi itu semua membungkus suaranya yang bombastis saya malah curiga kalau ini sebetulnya didesain buat earphone gaming cuma sayang memang delay di mode normal emang lumayan tinggi ya meskipun cara buat masuk ke gaming modnya mudah sih cukup tap 3 kali di kiri dan iya microphone-nya bagi saya ini highly rated banget buat level harganya mantepisan lah ya kalau buat saya so saya bisa bilang ini bakal oke banget asalkan sesuai dengan karakter yang kamu cari ya jadi kalau bass head oke banget tapi audio feel mungkin bakal ngerasa ini over bass gitu ya over ngebass so silahkan kalau memang tertarik dan saya sudah memenuhi request banyak orang nih dengan mereview edifier buds x3s ini linknya pokoknya kalau tertarik untuk beli ada di deskripsi video ini ya thanks for watching dari kota cimahi agung memituh diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati